Selamat pagi dan salam sejahtera, Dewa Juri dan teman-teman semua. Pada hari ini saya ingin membacakan salah satu kisah yang berasal dari Yogyakarta yang berjudul Kali Gajah Wong. Gajah Wong adalah nama sebuah sungai yang mengalir di sebelah timur Yogyakarta. Pasti kalian bertanya-tanya kan, mengapa namanya menjadi Gajah Wong dan siapa yang memberi nama Gajah Wong ya? Penasaran kan kalian? Yuk kita simak bersama kisah Kali Gajah Wong yang beratau belakang Yogyakarta di era Kerajaan Mataram. Tepatnya saat Setoran Agung berpaktah. Selamat mendengarkan. Di Yogyakarta pernah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Mataram. Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Agung. Sultan Agung memiliki beribu-ribu prajurit dan terdiri atas pasukan berguda dan pasukan gajah. Selain itu, ia juga memiliki seorang abdi-abdi dalam yang sangat setia kepadanya. Salah satu contohnya adalah seorang serati yang bernama Gisopowiro. Kisopowiro bertugas untuk mengurusi Gajah. Sultan memiliki Gajah dari negeri siang yang bernama Kiai Dwi Pangga. Kiai Dwi Pangga adalah seekor gajah yang memiliki badan dua kali lipat lebih besar daripada badan berbau, belala yang panjang, dan gading yang berwarna putih magilat. Setiap pagi, Gisopowiro selalu memandikan Kiai Dwi Pangga di sungai yang berdekatan dengan Kraton Mataram. Gisopowiro selalu memperlakukan gajah ini dengan lemah lembut. Oleh karena itu, ia sangat patuh kepadanya. Suatu ketika, Gisopowiro menderita pisau di ketiaknya. Ia tidak dapat bergerak bebas, apalagi untuk memandikan seekor gajah. Untungnya, Gisopowiro memiliki adik kipar yang bernama Kikerti Pejok. Sebenarnya, nama dia Kerti Yuda. Namun, karena jalan yang bincang, akibat penyakit polio sejak lahir, ia dipanggil Kerti Pejok. Pejok menurut istilah sewa berarti berjalan liuk-liuk bincang. Ia pun menyuruh adik kiparnya untuk menghentikan pekerjaan, yaitu adalah memandikan gajah sultan. Gerti? Pagi ini, aku tidak bisa pergi ke Kraton dan memandikan kiai Dwi Pangga akibat penyakit pisuku ini. Tolong, gantikan aku untuk memandikan kiai Dwi Pangga, kata Gisopowiro. Baiklah, Kamas, tapi bagaimana kalau nanti kiai Dwi Pangga tidak mau nurut? Atau bahkan dia tidak mau berendam? Biasa aku menepuk kaki belakangnya, kemudian aku tarik buntutnya. Jawab kesempatan. Pagi itu juga, Kikerti segera menuju ke Kraton dan berangkat menuju sungai bersama kiai Dwi Pangga. Sebelum berangkat, Kikerti telah menyiapkan dua buah kelapa muda. Kikerti membawa kelapa muda tersebut untuk makan kiai Dwi Pangga. Agar ia lebih patuh kepadanya. Ia pun melempar sebuah kelapa muda ke arah kiai Dwi Pangga. Ini, ambil, makanlah. Celutu Kikerti. Kelapa muda itu ditangkap kiai Dwi Pangga dan tak. Ia membanting dengan belakangnya pada sebuah peti yang besar sekali. Kelapa itu pun terbelah menjadi dua. Kiai Dwi Pangga pun memakannya dengan sarangatlah. Belum sampai makan yang kedua habis, tiba-tiba tak. Kikerti memukul pantat gajah itu dengan cemat yang ia bawa. Agar berdiri. Ayo jalan gajah malas, kata Kikerti. Kiai Dwi Pangga pun berdiri dan berjalan. Tanpa menghabiskan kelapa yang ia bulah. Setelah sampai di sungai, Kikerti pun menuruh Kiai Dwi Pangga untuk berindang. Kikerti kemudian memandikan gajah tersebut. Lihatlah tubuhmu ini. Tebal benar lumpur yang menempel di tubuhmu. Gerutu Kikerti. Ia memandikan gajah tersebut dengan menggosok-gosok tubuh. Gajah tersebut menggunakan daun kelapa supaya rumpur-rumpur yang melekat cepat hilang. Setelah selesai memandikan Kiai Dwi Pangga, Kikerti pun membawa Kiai Dwi Pangga ke dalam kandang. Ia pun segera menemui Kisopo Wiro. Kamas! Aku sudah selesai memandikan Kiai Dwi Pangga. Gajah itu aku mandikan dengan bersih. Lapor Kikerti kepada Kisopo Wiro. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Besok pagi aku harap kamu melakukan hal yang sama ya dengan memandikan gajah itu. Apa harus memandikan gajah setiap hari, Kang Mas? Pada musim kawin begini, gajah harus dimandikan setiap hari. Jawab Kisopo Wiro. Iya Kang Mas, kalau begitu besok pagi aku akan menjemput ya Dwi Pangga dan akan memandikannya lagi. Kata Dwi Kerti. Keesokan harinya, Kikerti pun menjemput Kiai Dwi Pangga untuk memandikannya lagi. Pagi itu, langit terlihat mendung. Namun belum ada tanda-tanda kantung hujan. Mendung-mendung begini, aku juga harus memandikan kamu. Huh! Beruntuk Kikerti. Ia pun segera membawa Kiai Dwi Pangga menuju sungai. Ternyata sungai tempat memandikan gajah kelihatan jangka. Mana mungkin aku dapat memandikan gajah di sini? Untuk berendam saja tidak bisa. Kru-tul. Hmm, apa mungkin di bagian gilir ada genangan yang lebih dalam? Pikir Kikerti. Akhirnya, ia pun membawa Kiai Dwi Pangga menuju gilir untuk mencari genangan yang lebih dalam. Ternyata benar. Di bagian gilir ada tempat yang lebih dalam. Ini dia tempatnya. Jauh lebih dalam daripada tempat yang tadi. Hmm, akan kumandikan gajah ini bisa jadi. Dasar kanjeng Sultan aneh. Sungai sekecil itu kok dipakai mandibat gajah sebesar ini. Dulu itu Pikir Kikerti Pecok sambil menggosok-gosok kumung Kiai Dwi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari ala hulu. Ternyata sebuah bencet pandang. Seketika itu juga Pikir Kikerti Pecok dan Kiai Dwi Pangga hanya terbawa aliran air. Tolong, tolong, tolong. Teriak Pikir Kikerti sambil melambel-lambelkan tangannya. Namun, karena air sangat besar, Pikir Kikerti pun tenggelam terbawa banjir pandang tersebut. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka. Akhirnya, Pikir Kikerti dan Kiai Dwi Pangga pun mati. Setelah kejadian hanyut, Sultan Agung menamakan sungai itu dengan seputar Kali Gajah Wong untuk mengenang kejadian tersebut. Sultan Agung memberi nama tersebut karena sungai itu telah mengenangkan seekor gajah dan wang yang dalam bahasa Jawa berarti orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Nah, teman-teman. Kisah ini memberi pelajaran yang baguskan untuk kita apabila kita melakukan sesuatu pekerjaan sebaiknya dilakukan dengan ikhlas. Karena pekerjaan bila dilakukan dengan ikhlas akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan apabila kita memiliki binatang peliharaan, binatang itu harus kita rawat dengan baik ya. Jangan memperlakukan binatang itu dengan kasar. Karena binatang juga malu Tuhan yang harus kita sayangi, jaga, dan rawat. Saya Nereya Seneta Kuniawan, sekian dan terima kasih.